Bagus sajiwo jilid 11. Ah bagus kenapa tidak sejak dulu aku bertemu denganmu. Setiap ucapanmu bagaikan ratusan lampu yang menerangi kegelapan dalam batinku dan wanita itu sambil mi megang kedua tangan pemuda itu mi mandang dengan sinar mata penuh kagum, sinar mata yang jelas sekali mi bayangkan rasa kasih sayang yang amat besar. Bagus sajiwo mi mandang ke arah pertandingan dan berkata, Dewi, ku rasa pertandingan itu tidak akan berlangsung lama lagi. Ku harap saja ki sumali itu benar-benar seorang pendekar dan tidak akan membunuh lawannya, ki sumali memang sedang mendesak kiai jaga labi lawa yang berubah menjadi dua orang itu. Suling dan kerisnya bergerak cepat dan setiap kali senjatanya berbenturan dengan senjata lawan, maka lawan yang menjatai dua badan itu terhuyung ke belakang. Kini pertandingan sudah meningkat dan ki sumali mendesak lawannya dengan hebat. Dia mendengar pula ucapan terakhir bagus sajiwo tadi yang memang menunjukkan suaranya sambil mengerahkan tenaga saktinya sehingga suara itu seolah mi masuki telinga ki sumali. Pendekar ini seketika sadar bahwa sesungguhnya dia tidak mempunyai permusuhan apapun dengan kiai jaga labi lawa maka sungguh tidak perlu dan tidak baik kalau sa mpaidia mim bunuhnya dalam pertandingan ini. Seorang pendekar memang pantang mim bunuh lawan tanpa alasan yang kuat. Seolah menaati ucapan dan harapan pemuda temannya Maya Dewi itu, ki sumali mengendurkan desakannya. Akan tetapi pada saat itu, dua orang tamu yang duduk di bagian orang muda berlompatan ke tengah ruangan. Mereka berusia sekitar 30 tahun dan keduanya memegang sebatang pedang. Seorang di antara mereka berteriak lantang. Bunuh pelik Sandi Mataram. Dua orang itu lalu menerjang ke depan dan menyerangi sumali dengan pedang mereka. Wah, ini tidak adil. Sama sekali tidak adil tiba-tiba Nyi Maya Dewi sudah melompat ke depan dan tampak sinar keemasan berkelebat ketika ia menggerakkan sabuk cinde kencana. Gulungan sinar keemasan itu menyambar dan menyerang ke arah dua orang muda yang mengeroyoki sumali. Dua orang muda itu cepat menangkis dengan pedang mereka. Wuut, pret-pret biarpun ditangkis, namun sabuk panjang itu ujungnya masih sempat melecut punjak kedua orang itu dan dua orang muda itu terhuyung ke belakang sambil Mie nangkis dan Mie migangi pundaknya. Akan tetapi melihat Nyi Maya Dewi Mie bantu kisumali, hal yang sungguh tidak pernah disangkanya karena keadaan datuk wanita itu sesungguhnya berlawanan dengan keadaan pendekar Loano, jaka bintara segera Mie beri isyarat kepada paman gurunya. Kiai gagak mudra lalu bangkit berdiri dan berseru lantang. Para saudara yang menentang telik sendi mataram, mari meju dan binasakan telik sandi itu agar tidak mengkhianati kita setelah berkata demikian, dia dan jaka bintara sudah menyerbu ke tengah ruangan, bermaksud menyerang kisumali. Akan tetapi Nyi Maya Dewi Mie jadi marah. Curang. Curang sekali. Kalian berdua sebagai tuan rumah berat sebelah, tidak adil melakukan pengeroyokan wanita itu cepat memutar sabuk cinde kencana dan menyambut kedua orang dari Banten itu dengan serangan senjatanya. Akan tetapi, pada saat itu dari tempat duduk para tamu muda berlompatan tujuh orang yang ikut mengeroyoki sumali. Ki Kebondan Wu yang sejak dulu menentang mataram dan terpaksa menyimpan perasaan penasaran itu hanya karena pangeran pekek sudah menyerah kepada mataram, bahkan menjat imantu mataram, kini bangkit rasa tak senangnya mendengar bahwa kisumali adalah telik sandi mataram yang dapat menghalang-halangi mereka semua mendapatkan jamur dui pasudi. Maka dia lalu melolos pecutnya dan melompat ke tengah ruangan. Pecutnya meledak-ledak ketika dia menyerang kisumali. Tentu saja kisumali mencati repot dan terdesak mundur ketika Ki Kebondan Wu membantu Kiai Jaga Labi Lawa yang sudah didesaknya. Melawan pengeroyokan dua orang sakti itu dia merasa kewalahan juga. Dia memang masih lep iskuat dibandingkan Kiai Jaga Labi Lawa, akan tetapi tingkat kepandayan Ki Kebondan Wu hampir sama dengan tingkat Datuk Madiun itu, maka dikeroyok dua, Ki Sumali menghadapi lawan-lawan yang amat berat. Terpaksa dia hanya menggerakkan keris Sita M dan Sulinya dengan cepat untuk melindungi tubuhnya dari serangan tiga orang, yaitu Kiai Jaga Labi Lawa yang berubah menjadi dua ditambah Ki Kebondan Wu. Nyimaya Dewi sendiri juga dapat menghadapi terjangan Jaka Bintara dan Kiai Jaga Kemudra yang mengeroyoknya. Dulu pun, setahun lebih yang lalu, ketika ia masih menguasai Dua Aji Pamungkasnya yang ampuh, yaitu Aji Wisa Sarpa dan Aji Itapak Rudira, ia sampai terluka dan hampir saja tewas melawan pengeroyokan dua orang ini. Apalagi sekarang. Biarpun tenaganya sudah pulih, namun ia tidak lagi memiliki Aji Pamungkas atau pukulan yang mematikan. Untung baginya bahwa selama ini ia telah memperdalaem ilmu silatnya, yaitu ilmu silat Singorodra. Bahkan Bagus Sajiwo telah memantunya menyempurnakan ilmu silat itu. Maka kini ia segera mempergunakan ilmu silat itu untuk membelah diri terhadap pengeroyokan Jaka Bintara dan Kiai Gagak Mudra. Kedua orang itu agaknya ingin membalas kekalahan mereka dahulu di puncak bukit Keluung, mengandalkan pengeroyokan. Ketika Kiai Gagak Mudra memberi isarat, pancawarak yang sejak tadi sudah siap siaga, lalu berlompatan menyerbu dan mengeroyok Nyimaya Dewi. Nyimaya Dewi terdesak dan gawat sekali. Apalagi ketika tujuh orang tamu golongan muda yang tadinya mengeroyok Kisumali itu ditambah lima orang lagi. Dia em-dia em Kisumali juga merasa heran bukan main mi liat Nyimaya Dewi mim belanya mati-matian dan kini, seperti juga dirinya, wanita itu menghadapi pengeroyokan banyak orang dan keadaannya terancam. Hei, Tolol, apakah engkau akan mim biarkan saja aku mampus Nyimaya Dewi berteriak dan karena ia merasa mendongkol melihat Bagus Sajiwo belum juga bergerak menolongnya, ia menyebut pemuda itu Tolol. Bagus Sajiwo sejak tadi mimang menonton perkelahian keroyokan itu dengan penuh perhatian. Terutama dia mim perhatikan sepak terjang Nyimaya Dewi dan hatinya girang melihat betapa dengan ilmu silat Singorodra yang sudah disempurnakan, kini Maya Dewi mampu mim belah diri dari pengeroyokan begitu banyak orang dengan baik walaupun tentu saja ia terdesak hebat. Bagus, Dewi. Ilmu silatmu sudah maju pesat. Jangan khawatir, sekarang aku akan mim bantumu setelah berkata demikian, tubuhnya bergerak ke depan. Dengan ilmu langkah ajaib lintang kemukus, dia menyelinap di antara para pengeroyok Maya Dewi dan terjadi kekacauan ketika dengan cepat sekali, satu demi satu lima. Orang panca warak itu terkulai roboh tidak dapat bergerak lagi, seperti mati. Kiai gagak mudra dan jaka bintara terkejut bukan main melihat lima orang pembantunya yang cukup tangguh itu roboh semua dan tampaknya seperti mati karena sama sekali tidak bergerak lagi. Mereka berdua terkejut dan juga marah. Kiai gagak mudra yang tadinya tertawa-tawa melihat Maya Dewi terdesak hebat, kini hilang tawanya dan dia berteriak nyaring dengan suara parau saking marah dan dia mendorongkan kedua tangannya yang mengandung hawa panas dan kedua telapak tangan itu mimbara dan menyala, ke arah Bagus Sajiwo. Akar Goh akan tetapi Bagus Sajiwo bersikap tenang. Dia mengebutkan tangan kanannya ke arah Kiai gagak mudra untuk menyambut serangan dasyat itu. Des Kiai gagak mudra terpelanting dan terbanting jatuh. Tubuh yang pendek gemuk itu bergulingan sampai menabrak kursi dan dia merangkak bangkit, duduk sambil Mi megangi dadanya yang terasa sesak karena tenaga pukulannya sendiri Mi balik. Setelah kini Maya Dewi hanya menghadapi Jaka Bintara seorang, Bagus Sajiwo lalu menerjang ke arah para pengeroyoki Sumali. Pendekar Loano itu sudah terluka pundak dan paha kirinya, namun dengan gagah dia masih mengemuk. Begitu Bagus Sajiwo menerjang masuk, beberapa orang pengeroyok terkulai dan tidak dapat bergerak lagi. Mereka yang roboh di tangan Bagus Sajiwo dan seperti mati itu sesungguhnya sama sekali tidak tewas, bahkan terluka parah pun tidak. Akan tetapi jalan darah mereka tertotok, Mi buat mereka untuk beberapa lamanya tidak mampu bergerak seperti mati. Jaka Bintara menjadi gentar sekali ketika dia harus milawan Maya Dewi seorang diri saja. Padahal, kalau dibuat perbandingan, saat itu tingkat kepandainya masih lebih kuat daripada Maya Dewi yang telah kehilangan ajian-ajiannya yang ampuh dan ganas. Akan tetapi, melihat betapa paman gurunya dan lima orang pembantunya sudah roboh semua, nyalinya menjatik kecil dan dia berteriak kepada para tamu kehormatan. Paman Res Isapu Jagat dan paman Bagawan Dewo Katon, mohon bantuan paman berdua-dua orang pertapa dari Merapi dan Bromo itu saling pandang. Mereka merasa sungkan juga kepada pangeran Jaka Bintara dari Banten kalau dia M saja. Maka mereka berdua lalu bangkit berdiri dan siap melangkah ke arna pertempuran untuk Mi bantu tuan rumah. Akan tetapi, tiba-tiba dari tempat duduknya wiku menak jelangger berkata, lembut akan tetapi penuh wibawa. Res Isapu Jagat dan Bagawan Dewo Katon, kalau aku boleh menasah hati, lebih baik Andika berdua tidak mencampuri urusan ini. Apalagi Mi lakukan pengeroyokan sungguh merupakan perbuatan amat Mi malukan dan teidak pantas dilakukan orang-orang yang melakukan tapa berata, dua orang pendekta atau pertapa itu menjat isungkan, wajah mereka berubah merah dan mereka pun melangkah, akan tetapi tidak menuju ke arna pertempuran, melainkan ke pintu samping dan keluar meninggalkan pondok itu. Wiku menak jelangger tersenyum dan menganggu-kangguk, Mi beri isarat kepada Darun dan Dayun, dua orang cantriknya dan mereka bertiga juga meninggalkan pondok Mi lalui pintu samping. Setelah melihat betapa dua orang pertapa itu tidak mau Mi bantunya malah pergi meninggalkan pondok, Jaka Bintara menjadi ketakutan dan dia melompat jauh ke belakang meninggalkan Maya Dewi. Kebetulan Kiai Gagak Mudra juga sudah bangkit berdiri maka kedua orang ini lalu melarikan diri keluar pondok, takut kalau-kalau Maya Dewi dan temannya, pemuda Remaja yang ternyata sakti Mandraguna itu, akan mengejar Mirka. Setelah ditinggal lawannya, Maya Dewi lalu mengambuk dan Mim bantu Bagus Sajiwo yang menolong Kisumali. Masuknya Maya Dewi dengan sabuk cinde kencananya Mim buat para pengeroyok kocar kacir. Bahkan Ki Kebondanu dan Kiai Jagalabilawa yang tadi sudah mendesak Kisumali dan berhasil melukainya, menjadi gentar dan mereka pun Mim larikan diri cerai-berai. Para tamu yang melakukan pengeroyokan dan belum roboh, melihat betapa para tokoh besar yang mereka bantu Mim larikan diri, tentu saja menjadi gentar dan mereka pun Mim larikan diri tunggang-langgang tanpa diperintah laki. Mereka yang tadi roboh terluka, juga mereka yang tadi roboh tertotok dan kini sudah dapat bergerak lagi, merangkak bangkit, saling bantu dan merekap pun terpincang-pincang meninggalkan pondok itu. Tanpa ada yang mengetahui, dua orang laki-laki berusia kurang lebih 30 tahun yang tadi juga duduk di antara para tamu muda, tidak ikut berkelahi, diam-diam meninggalkan pula tempat itu dan dua orang ini lalu menuju ke tebing sebelah barat. Setelah tiba di situ mereka mengeluarkan suara bersuit lalu bermunculan enam orang laki-laki yang sebaya dengan mereka. Mereka semua berpakaian seperti penduduk biasa, padahal sebetulnya delapan orang ini adalah orang-orang yang menjadi antek bayaran dan dikirim ke situ untuk menjadi matematu dan mengamati gerakan para tokoh Duma Persilatan, para orang-orang sakti itu. Dua orang yang tadi bertugas mimet sematai pertemuan itu bernama Tatang dan Wiria. Kedua orang ini menjadi pimpinan antara delapan orang itu. Ada orang-orang yang membelah mataram di sini. Mereka harus dibinasakan. Kita bersiap kata Tatang yang bertubuh jangkung. Dan kita tidak boleh melepaskan Maya Dewi, kalau kita dapat mim bunuh pengkhianat itu, Mayor Yakues tentu akan memberi hadiah besar kepada kita, kata Wiria yang matanya jeling sambil merabah pistol yang disembunyikan di balik bajunya. Demikianlah, delapan orang itu lalu melakukan pengintaian dari jauh, memandang ke arah pondok di mana Maya Dewi dan Bagus Sajiwo, juga Kisumali masih berada, setelah ditinggalkan semua orang. Maya Dewi berdiri dengan kedua kaki terpentang, tangan kanan Mi megang sabuk cinde kencana dan tangan kiri bertolak pinggang, Mi mandang kesekeliling. Ruangan itu telah ditinggalkan semua tamu, yang berada di situ hanya Maya Dewi, Bagus Sajiwo, dan Kisumali. Semua orang yang tadi melakukan pengeroyokan telah pergi, meninggalkan ruangan yang dipenuhi meja kursi yang porak-poranda, berserakan. Hai 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 Maya Dewi tertawa cekikikan, sambil menggunakan tangan kiri untuk menutupi mulutnya. Pemandangan ini bagi yang sudah mengenai Maya Dewi sungguh aneh dan mengherankan. Dulu, Maya Dewi terkenal sebagai seorang wanita yang beratak liar, kalau tertawa terkekeh dan terbahak dengan bebas, kini ia tidak berani tertawa keras, hanya cekikikan dan masih menutupi mulutnya dengan tangan pula, gaya tawa seorang wanita yang bersusila. Betapa banyak perubahan terjadi pada diri Maya Dewi dalam MWKTU setahun lepih ini. Kisumali sendiri merasa terheran-heran melihat sikapnya Maya Dewi. Dia tahu betul siapanya Maya Dewi, putri mendiang resi koloidmo ini. Dia tahu bahwanya Maya Dewi adalah seorang datuk wanita yang sesat, liar dan kejam, bahkan menjadi matematik company Belanda, bergabung dengan para datuk sesat dan namanya tersohor sebagai seorang jahat sekali. Akan tetapi kenapa sekarang muncul sebagai seorang yang menolong dan mimilannya mati-matian, menentang para datuk sesat yang menentang Mataram? Bukankah dahulu Maya Dewi ini seorang yang mimbenci Mataram? Kenapa sekarang malah mimilannya? Dan perhatiannya tertuju kepada pemuda remaja itu. Dia tadi milihat betapa dengan amat mudahnya pemuda yang usianya paling banyak 17 tahun itu telah merobohkan tokoh-tokoh yang didaya. Siapakah pemuda remaja yang agaknya akrab sekali dengan Maya Dewi ini? Apakah pemuda ini yang mimbuat Maya Dewi kini berubah seperti itu? Betapapun heran hatinya, Kisumali teringat bahwa dua orang inilah yang telah menyelamatkannya. Kalau tidak dibantu dua orang ini, tentu dia telah tewas dikeroyok mereka yang mimusuhi Mataram itu. Maka dia cepat menghadapi Maya Dewi dan Bagu Sajiwo, mimbungkuk dan menyembah dengan kedua tangan depan dada. Saya mengucapkan terima kasih atas pertolongan Andika berdua, katanya dengan singkat dan agak gagat karena dia masih terheran-heran melihat sikapnya Maya Dewi. Tentu saja dia merasa salah tingkah karena dulu dia bahkan pernah bentrok dengan Nyimaya Dewi dan kawan-kawannya ketika wanita itu masih menjadi matu-matu company, walaupun bukan dia yang melawan Maya Dewi, melainkan lindu aji. Nyimaya Dewi tersenyum manis. Kisumali, berterima kasihlah kepada Gusti Allah yang masih melindungi kita. Kami berdua hanya melaksanakan tugas menentang mereka yang jahat Kisumali terbelalaka mendengar ucapan wanita itu. Benarkah ini Maya Dewi yang dulu itu? Perasaan hatinya yang penuh keharuan itu tanpa disadarinya terucapkan dalam kata-kata pertanyaan. Benarkah Andika ini Maya Dewi? Maya Dewi kembali tersenyum dan memandang wajah pendekar Loano itu dengan sinar mata penuh keterbukaan. Tentu saja aku Maya Dewi. Badanku adalah Nyimaya Dewi yang dulu, akan tetapi batinku telah diperbaharui, Kisumali. Berkat bimbingan Bagus Sajiwo ini, Maya Dewi menuding kepada Bagus Sajiwo. Kisumali semakin heran. Bocah ini yang dapat mengubah watak yang liar jahat itu menjadi baik? Dia tertarik sekali dan kini diami mandang kepada Bagus Sajiwo dengan penuh perhatian. Seorang pemuda remaja, masih amat muda dan tampaknya seperti masih hijau. Akan tetapi sepasang metu itu. Sinarnya demikian tajaem, penuh wibawa, penuh pengertian. Dan pemuda ini tadi dengan kata-katanya yang berdengung di telinganya telah menyadarkannya bahwa dia tidak boleh mim bunuh lawannya. Andika orang muda yang sakti mandraguna, bolahkah saya mengetahui siapa nama Andika? Tanya Kisumali dengan sikap hormat. Melihat sikap dan mendengarkan pertanyaan itu, Bagus Sajiwo tersenyum dan mukanya berubah kemerahan. Ah, Paman, harap jangan terlalu mimuji, katanya tersipu. Hai hai, Kisumali, dia menjati bingung dan malu kalau dipuji-puji. Bagus, ini adalah Kisumali, seorang pendekar yang terkenal dengan sebutan pendekar Loano, tinggal di Loano dan dialah seorang yang setia kepada Mataram. Kisumali, ini adalah, sahabatku, juga pembimbingku, namanya Bagus Sajiwo, Nyimaya Dewi mim perkenalkan dengan nada suara bangga. Untung ia masih dapat segera menyadari dan menahan diri, hampir saja tadi ia mim perkenalkan Bagus Sajiwo sebagai suaminya. Kata-kata suamiku yang sudah berada di ujung lidah, masih sempat diubahnya menjadi sahabatku. Anak Mas Bagus Sajiwo, sungguh aku merasa kagum sekali. Masih begini muda namun Andika sudah mimiliki kepandayan yang amat tinggi. Bolehkah aku mengetahui, siapa guru Andika? Guru saya adalah mendiang Ki Ageng Mahendra, Paman, jawab Bagus Sajiwo singkat. Kisumali mengerutkan alisnya. Banyak tokoh sakti, para datuk yang dikenalnya, baik mengenal wajahnya atau setidaknya mengenal namanya. Namun nama Ki Ageng Mahendra belum pernah didengarnya. Namun dia tahu bahwa dunia ini amat luas dan banyak orang pandai yang tidak dikenal orang. Bahkan kabarnya orang-orang yang amat sakti mandra guna let isuka mengasingkan diri dan tidak dikenal di dunia ramai. Kisumali, apakah engkau datang ke muara sungai Lorok ini juga untuk mencari dan mim perebutkan jamur Dwi Pasudi seperti orang-orang tadi tanyanyi Maya Dewi? Wanita ini masih tetap lincah, walaupun kini kelincahannya itu penuh keterbukaan dan kewajaran, tidak palsu dan menyembunyikan pamrih pribadi seperti dulu sebelum bertemu Bagus Sajiwo. Kisumali menghela nafas dan menjawab sejujurnya. Tidak kaku sang kalak i. Memang tadinya aku tertarik mendengar tentang jamur Dwi Pasudi. Akan tetapi melihat betapa banyaknya orang yang datang di tempat ini untuk mim perebutkannya, hatiku menjadi tawar dan aku tidak ingin lagi mencarinya, Nyimaya Dewi. Aku hendak pulang saja ke Loano, memang lebih baik-baik itu, kata Bagus Sajiwo lirih seperti bicara kepada diri sendiri. Memperebutkan sesuatu hanya mendatangkan permusuhan, padahal yang diperebutkan itu belum diketahui berada di mana, Kisumali menghela nafas. Benar sekali. Tadinya aku hanya tertarik dan ingin melihat-lihat, tidak taunya sampai di sini malah terlibat dalam pertempuran yang hampir saja merenggut nyawaku. Sekali lagi terima kasih atas pertolongan Andika berdua, aku hendak pulang sekarang, selamat jalan, Kisumali, kata Maya Dewi. Semoga Gusti Allah selalu melindungimu, Paman Sumali, kata Bagus Sajiwo. Kisumali mi mandang kagum, kemudian meninggalkan pondok itu. Setelah kini tinggal mereka berdua dalam pondok itu, Maya Dewi menghampiri Bagus Sajiwo dan mi megang tangannya. Sekarang kita mulai mencari jamur Dwi Pasudi itu, bagus. Kemana kita harus mencarinya, Dewi? Kita tidak tahu di mana adanya pusaka itu, tidakkah ada yang tahu tepatnya di mana benda itu berada, bagus. Akan tetapi, menurut Dongeng, peristiwa penemuan jamur Dwi Pasudi sampai hilangnya karena disembunyikan oleh pertapa yang menemukannya sebelum dia meninggal dunia, terjadi di muara Sungai Lorok, yaitu di sini. Maka untuk mencarinya, ke mana lagi kalau bukan sekitar daerah ini? Hayolah, kalau kita berdiam saja di dalam pondok ini, bagaimana kita dapat menemukannya? Dan orang-orang tadi tentu juga sedang mencarinya. Hayolah, jangan sampai kita ketinggalan dan jamur Dwi Pasudi itu ditemukan orang lain bagus Sajiwo tersenyum dan mereka berdua lalu keluar dari dalam pondok sambil bergandeng tangan. Dari situ mereka langsung menuju ke muara Sungai Lorok yang tak jauh dari pondok itu. Muara ini cukup lebar dan air sungai itu bergerak perlahan-lahan menuju ke Laut Selatan. Terkadang, kalau ombaka laut besar, air laut dari Laut Kidul Mi Masuki Muara, bertemu dengan air sungai. Di sebelah kanan muara terdapat tebing batu karang yang cukup tinggi, merupakan bukit kapur atau karang yang tandus. Setelah tiba di tepi muara, mereka Mi mandangi air dari lautan yang datang menyerbu ke muara, seolah air lautan menyambut datangnya air sungai, seperti saudara yang menyambut kerabatnya yang sudah lama berpisah dan baru sekarang kembali ke kampung halamannya. Bertemunya air laut dengan air sungai dan dengan batu karang menimbulkan suara berdebur dan bergerisik, terkadang amat dasyat, terkadang lembut seperti bisikan para bidadari. Bagus Sajiwo dan Maya Dewi terpesona oleh keagungan, kebesaran dan keindahan alam itu. Mereka berdua merasa betapa kecil tak berarti adanya mereka, dan betapa mereka hanyut dan merupakan sebagian dari alam yang amat besar itu. Daerah muara Kalilorok ini begini luas, dan di sana ada bukit karang dayak itu besar. Kemana kita harus mencari pusaka itu, Dewi Maya Dewi Mi mandang ke sekelilingnya. Rasanya tidak mungkin kalau disembunyikan di tempat yang tidak terlindung, karena baik jamur yang dikeringkan maupun kitab tentu akan rusak kalau setiap hari terkena panas dan hujan. Juga kalau dekat muara, terancam air kalau air laut sedang pasang, atau kalau sungai sedang banjir. Andai kata engkau yang hendak menyembunyikan pusaka itu, tempat mana yang akan kau pilih dan kau anggap paling aman mendengar pertanyaan ini, Bagus Sajiwo lalu mengerutkan alisnya, Mi mandang ke sekeliling dan berpikir. Mula-mula dia Mi mandang ke arah depan, di seberang muara di mana terdapat pantai berpasir yang amat luas dan jajaran bukit berdiri agak jauh di sebelah utara. Lalu dia menengok ke belakang di mana terdapat tebing-tebing curam dari bukit karang. Setelah itu dia termenung Mi mandang ke arah air muara di depan kakinya. Hiem-em, di mana-mana serba terbuka dan pasti akan dapat ditemukan orang. Agaknya tak mungkin kalau selama ratusan tahun dapat tersimpan aman kalau benda itu disembunyikan di atas daratan, demikian dia berkata sungguh-sungguh. Wah, engkau ini aneh, bagus. Tentu saja disimpan di darat apa kau pikir benda itu disimpan dalam emair maya Dewi tertawa. Kalau dapat disimpan dalam muara ini, tentu aman, kata Bagus Sajiwo sambil termenung, suaranya lirih dan kata. Katanya keluar seperti tanpa disadarinya atau seperti dalam mimpi. Engkau memang tolol, Bagus Rumaya Dewi, setengah geli setengah dongkol. Mana mungkin disimpan dalam muara? Baru sehari saja tentu jamur dan kitab itu akan hancur dar-dar-dar-dar tiba-tiba terdengar letusan bertubi-tubi. Tiga butir peluru mengenai punggung Bagus Sajiwo, akan tetapi hanya baju pemuda itu yang hangus dan robe, akan tetapi kulitnya tidak terluka dan peluru-peluru itu jatuh ke atas tanah. Akan tetapi maya Dewi mengeluh dan ia roboh dengan pundak kiri mengucurkan darah. Bagus Sajiwo cepat mimutar tubuhnya dan dia melihat delapan orang berlomba lari dari balik tebing dan mereka semua mim bawa senapan. Bagus Sajiwo sudah banyak mendengar tentang senjata api yang berbahaya itu. Tadipun dia sudah merasakan serangan senjata itu yang mengenai punggungnya. Akan tetapi dia tidak terluka dan hal ini hanya karena dirinya telah mendapat perlindungan Gusti Allah saja maka kekuasaannya yang menjatuhi perisai sehingga peluru-peluru itu tidak menembus kulitnya. Akan tetapi maya Dewi terkena tembakan dan terluka. Kalau diami lawan delapan orang itu, tentu keselamatan maya Dewi teranca em maut. Maka, setelah sekilas pikirannya bekerja, dia lalu menyambar tubuh maya Dewi dan melompat ke air muara. Biur air munkrat dan Bagus Sajiwo menyelam sambil merangkul tubuh maya Dewi yang pingsan. Delapan orang itu adalah tatang dan wiria bersama anak em orang anak buahnya yang menyerang Bagus Sajiwo dan Nyi maya Dewi dengan senapan mereka. Melihat maya Dewi roboh dan pemuda itu mim bawa wanita itu melompat ke dalam em muara, mereka cepat berlari menghampiri. Akan tetapi, mereka tidak dapat melihat mereka berdua lagi. Dengan harapan bahwa kalau masih hidup tentu dua orang itu akan muncul di permukaan air, mereka lalu berjaga-jaga di tepi muara dengan senjata api siap ditembakan. Bagus Sajiwo merasa bersyukur bahwa dulu dia pernah belajar renang di sebuah telaga tak jauh daripada pokan Ki Ageng Mahendra di pegunungan Ijen sehingga dia pandai renang dan dapat menyelam. Akan tetapi tentu saja dia tidak akan kuat berdiam di air terlalu lama, juga maya Dewi tidak akan kuat. Kalau dia muncul ke permukaan air, tentu delapan orang itu sudah berada di sana dan siap menembaknya. Maka dia segera berenang dalam air hendak menjauh. Dia mendekati tepi di mana terdapat tebing tinggi dan ketika merabah-rabah, dia menemukan terowongan farik besar, tidak kurang dari 2 meter garis tengahnya. Dengan nekat dia berenang Mi masuki terowongan itu, terus masuk ke dalam. Dia merasa betapa tubuh Mafadewi meronta-ronta, tanda wanita itu telah siuman dan kini meronta-hendak. Mi lepaskan diri atau tentu ia mendapat kesukaran dengan pernapasannya. Dia sendiri pun merasa betapa dadanya terasa sesak seperti akan meledak. Akan tetapi tiba-tiba dia melihat di atas kepalanya tidak hitam lagi. Ada sinar terang di atas kepalanya. Dia lalu menggerakkan kakinya dan tubuh mereka Mi luncur ke atas dan, kepalanya tersembul ke permukaan air. Maya Dewi terbatuk-batuk dan terngahengah menghirup udara dan mulutnya. Dia sendiri cepat mengambil nafas. Udara segar Mi masuki dadanya melalui hidung, terasa nyaman bukan main. Setelah dia Mi perhatikan, ternyata terowongan di bawah permukaan air insinyur itu Mi bawanya ke sebuah ruangan bawah tanah dan sinar matahari. Masuk Mi lalui lubang dan celah-celah antara batu-batu Bukit Karang yang dari situ tampak tinggi sekali. Ruangan itu luas sekali, merupakan ruangan di perut Bukit Karang. Kalau dilihat dari atas tentu tidak akan ada yang menyangka bahwa di bawah celah-celah Bukit Karang, di antara batu-batu itu, tersembunyi ruangan yang demikian luasnya. Air hujan yang turun tentu akan masuk ke air muara yang sampai dan berhenti di situ. Bagus sajiwa tidak mimer iksa lebih lanjut. Yang terpenting adalah menolong Maya Dewi yang masih dirangkulnya. Setelah terbatuk-batuk dan pernapasannya pulih dan biasa lagi, wanita itu mengeluh. Aduh, pundaku terluka, bagus, bagus sajiwa Mi meriksanya dan menjadi lega. Ternyata peluru itu hanya menyerempet saja dan menggores pangkal lengan. Hanya kulit dan sedikit daging yak terluka dan tidak terbahaya. Tahankan rasa nyeri sedikit, Dewi. Aku harus menjaga agar sedikit luka ini tidak sampai tercemal dan menjat ikan bengkat. Karena di sini tidak ada daun obat, satu-satunya jalan. Hanya mengisap dan menjilat, setelah Mi membuka baju bagian dalam Maya Dewi, tanpa ragu-ragu dan tanpa rasa jijik sedikit pun, bagus sajiwa lalu, mengisap dan menjilati luka di pangkal lengan Maya Dewi. Melihat ini, Maya Dewi terbelalak. Ia Mi lihat betapa bagus sajiwa mengisap dan menjilati luka di pangkal lengannya yang kini masih mengeluarkan sedikit darah. Tolol, apa yang kau lakukan ini serunya sambil berusaha menarik lengannya. Akan tetapi bagus sajiwa Mi megangi lengan itu dengan kuat. Dia melanjutkan menjilati luka itu sampai merasa bahwa luka itu bersih betul, barulah dia menghentikan perbuatannya dan Mi mandang kepada Maya Dewi sambil tersenyum. Dewi jangan heran dan kaget. Mendiang guruku yang mengajarkan Kero Mi bersihkan luka agar jangan sampai menjat'i parah dengan Kero begini. Tapi, tapi, Maya Dewi tak dapat menahan rasa harunya dan kedua matanya sudah menjadi basah dan air matanya turun. Mi membasahi kedua pipinya. Tapi, itu, tidakkah engkau merasa jijik? Kenapa jijik, Dewi? Luka itu baru saja terjadi. Kalau luka itu mengandung racun, harus diisap keluar racunnya. Akan tetapi kalau tidak, dengan Kero mengisap dan menjilati, maka luka itu akan bersih dan tanpa diobati pun akan cepat sembuh. Percayalah, Dewi. Tahukah engkau bagaimana semua makhluk hidup, seperti semua binatang, menjilati luka dan luka itu akan sembuh tanpa diobati seperti yang dilakukan manusia? Kalau di sini ada daun-daun obat, tentu engkau akan kuobati. Akan tetapi di sini tidak ada apa-apa, maka aku mempergunakan pengobatan Kero alami seperti yang dilakukan semua makhluk hidup. Bukankah engkau juga akan melakukan hal yang sama kepada aku, kalau aku yang terluka? Ataukah engkau akan merasa jijik? Sambil terisak Maya Dewi merangkul Bagus Sajiwo dan menangis di dada pemuda remaja itu. Tentu saja tidak, Bagus. Aku, aku akan melakukan apapun juga untukmu, aku siap mempertaruhkannya waku untukmu, Bagus Sajiwo membiarkan Maya Dewi menangis sejenak, kemudian dengan lembut dia melepaskan rangkulan wanita itu dan berkata, Dewi, kita perlu mengeringkan pakaian kita yang basah kuyuk ini terlebih dulu agar jangan menjadi sakit. Kita dapat menjemur pakaian kita selagi sinar matahari masih memasuki tempat ini. Nanti kita pikirkan apa yang dapat kita lakukan lebih lanjut. Nah, engkau di sini dan jemur pakaianmu aku akan ke bagian sana untuk menjemur pakaianku, Bagus, mengapa engkau harus pergi ke sana? Apakah di antara kita masih harus saling merasa malu? Tanya Maya Dewi. Bagus tersenyum. Dewi, lupakah engkau akan kesusilaan seperti yang sering ku jelaskan kepadamu? Kesusilaan merupakan bagian dan kebudayaan, dan kebudayaanlah yang membedakan kita semua dan makhluk hidup yang lain. Kalau manusia kehilangan kesusilaannya, maka dia lebih mendekati binatang. Kita tidak mau disamakan dengan binatang, bukan? Sudahlah, pergi sana kata Maya Dewi agak dongkol. Bagus sajiwa lalu pergi ke sebelah depan dan menghilang di balik batu besar yang banyak terdapat di ruangan dalam bukit batu karang itu. Di bagian itu juga masih terdapat sinar matahari. Mereka lalu menanggalkan pakaian yang basah kuyuk. Mi meras pakaian itu lalu menjemurnya di tempat yang terdapat sinar matahari. Karena mereka mi meras dengan pengerahan tenaga sehingga pakaian itu hanya tinggal basah sedikit. Maka setelah dijemur, tak lama kemudian pakaian itu menjatik kering dan mereka mi makainya kembali. Bagus! Aku sudah selesai teriak Maya Dewi ke arah batu besar. Bagus sajiwa muncul dan dia pun sudah mengeriskan pakaiannya yang menjadi kering. Keduanya lalu duduk di atas batu saling berhadapan. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Bagus mari kita pertimbangkan keadaan kita, Dewi. Atas kemurahan Gusti Allah kita dilindungi dan selamat dari ancaman maut walaupun engkau mengalami luka yang tidak berbahaya di pangkal lenganmu. Kita sekarang berada di ruangan ini dan sementara kita amen dari orang-orang yang bersenjata senapan itu. Mereka itu tentu anak buah mayor jacquoise, bekas atasanku yang menyuruh orang-orangnya mencari dan mim bunuh aku karena aku meninggalkan company, kata Maya Dewi Gemas. Kukira ruangan ini merupakan sebuah terowongan guha di dalam bukit karang. Biarpun kita amen di sini, akan tetapi kita kehilangan bekal pakaian, sabuk C. Inde Kencanaku masih ada potong Maya Dewi. Kita tidak mungkin bisa mendapatkan makanan di tempat ini. Karena itu, kita harus mencari jalan keluar, sambung Bagus Sajiwo. Wah, berenang dan menyelam seperti tadi? Aku dapat juga berenang, akan tetapi kalau harus melalui jalan seperti kita masuk ke sini tadi, rasanya ngeri kita tidak dapat mengambil jalan itu, Dewi. Orang-orang itu mungkin masih berada di sana dan begitu kita muncul, mereka akan menyerang kita dengan tembakan senapan mereka. Kita harus mencari jalan keluar. Mungkin kita dapat mim manjat ke atas sana. Bagus Sajiwo menunjuk ke atas di mana tampak celah-celah besar di antara batu-batu. Hehehe, mungkin engkau benar, bagus. Rasanya tidak akan begitu sukar mim manjat ke atas melalui batu dan hinding karang yang kasar itu. Kalau begitu, mari kita mencari jalan yang paling baik untuk mim manjat ke atas. Engkau mencari tebing sebelah sini, aku akan mencari yang di sebelah sana. Kita harus dapat keluar dari sini sebelum MG Lab, Dewi, mereka lalu berpencar dan mulai mencari bagian yang paling mudah untuk mim manjat sampai ke atas. Bagus Sajiwo mencari di tebing sebelah sana. Bagian itu harus dipilih dan diperhitungkan agar jalan panjatan ke atas tidak putus di tengah jalan. Bagus teriakan Maya Dewi ini mengejutkan Bagus Sajiwo. Akan tetapi ketika dia menengok dan mim mandang, dia mim lihat tidak terjadi sesuatu pada Maya Dewi. Wanita itu sedang mim bungkuk dan agaknya mim meriksa sesuatu pada dinding karang. Ada apakah, Dewi bagus bertanya, tanpa beranjak dari tempatnya karena dia sedang mim perhitungkan tempat tanjakan yang sekiranya mudah mim bawanya terus ke atas. Bagus kesinilah. Cepat kembali Maya Dewi berteriak dan sekali ini Bagus Sajiwo menjadi haran. Apakah yang terjadi? Dia melompat dan berlari menghampiri wanita itu. Ada apa, Dewi lihat ini kata Maya Dewi sambil menudingkan telunjuknya ke arah sebongkah batu yang bersandar pada dinding karang. Bagus Sajiwo mengamati dan ternyata di atas batu itu terdapat coretan-coretan huruf seperti diukir di atas permukaan batu. Bagus Sajiwo membacanya. Itu adalah tulisan kuno, akan tetapi dia pernah belajar mim baca dan mengartikan tulisan kuno Jamel Mojopahit itu dari mendiang Ki Ageng Mahendra. Siapa yang berjodoh mendapatkan pusaka ini, harus bersumpah kepada Seng Hyang Widiwasa untuk mim pergunakannya demi mim belah kebenaran dan keadilan dan menentang yang jahat. Bagus cepat singkirkan batu itu, kurasa di balik batu ini terdapat pusaka yang ampuh, ah, siapa tahu jamur Dwi Pasudi yang dicari-cari itu berada di sini. Cepat singkirkan batu itu, bagus HMM, nanti dulu, Dewi. Engkau tadi sudah mendengar bunyi dan arti tulisan itu. Kita harus bersumpah lebih dulu seperti yang dituntut dia yang meninggalkan pusaka di sini. Lupakah Engkau bahwa kita harus selalu bersusila dalam setiap tindakan kita? Engkau tidak boleh melupakan hal itu, Dewi suara bagus Sajiwo mengandung teguran. Maya Dewi yang tadi lupakan pelajaran itu saking tegang dan gembiranya menemukan tempat rahasia itu, segera menyadari dan ia berkata, Maafkan aku, bagus, baiklah, asalkan Engkau tidakkah melupakan hal itu lagi. Nah, marilah kita berlutut sebagai penghormatan dan mengucapkan sumpah kita, Bagus Sajiwo berlutut di depan batu itu. Maya Dewi berlutut di sampingnya. Kemudian Bagus Sajiwo mengucapkan sumpahnya. Hamba Bagus Sajiwo dan Maya Dewi bersumpah kepada Gusti Allah untuk mempergunakan pusaka yang diberikan kepada hamba demi membelah kebenaran dan keadilan dan menentang yang jahat, setelah mengucapkan sumpahnya, Bagus. Sajiwo menyembah dan menundukkan mukanya. Eh, Dewi, lihat ini katanya dan Bagus Sajiwo membersihkan permukaan batu yang berada di bawah batu besar bertulis itu dengan tangannya. Setelah tanah yang menutupi batu kecil itu diisingkirkan, baru tampak jelas tulisan dengan huruf-huruf kecil di atas batu itu. Dia lalu mim bacanya. Dorong batu dari samping, jangan berdiri di depannya, Bagus Sajiwo mi megang tangan Maya Dewi dan menariknya sehingga wanita itu bangkit berdiri. Mereka lalu berdiri di samping batu bertulis dan Bagus Sajiwo mendorong batu itu sehingga tergulir ke samping. Ternyata di balik batu itu terdapat sebuah lubang dengan garis tengah sekitar dua jengkal. Tiba-tiba, begitu tergulir ke samping, terdengar bunyi menjepret dan dari dalam lubang itu menyambar keluar sebatang benda hitam. Sambaran itu cepat bukan main dan benda itu mi luncur lewat. Maya Dewi mi imbe lalakan matanya. Wah, aku yakin benda runcing hitam tadi mengandung racun yang amat kuat. Dari baunya saja aku dapat mengenalnya. Racun ular-ular berbisa bagus Sajiwo mengangguk-angguk. Nah, sekarang engkau tahu betapa pentingnya bersikap hormat dan bersusila? Kalau kita tadi langsung menggulingkan batu, bagaimana kita dapat mengelak dari sambaran senjata rahasia yang mi luncur dari jarak sedekat itu Maya Dewi bergidik? Ah, hebat sekali dia yang menyembunyikan pusaka ini. Dia menghendaki agar pusaka terjatuh ke tangan orang yang bersusila dan berbudiluhur. Kalau penjahat yang menemukan, tentu udah akan tewas terpanah. Mereka lalu menyingkirkan rumput-rumput kering dan daun-daun kering yang dijejalkan di mulut lubang itu. Maka, tampaklah dua buah benda yang mi imbuat mereka berdua tercengang. Jamur Dwi Pasudi dan sebuah kitab Maya Dewi berseru. Mereka mengambil dua buah benda itu dengan hati-hati. Maya Dewi mengambil jamurnya dan Bagus Sajiwo mengambil kitabnya. Selain dua buah benda itu, tidak ada apa-apa lagi di dalam lubang itu. Maya Dewi mengamati benda yang ia kira pasti jamur Dwi Pasudi yang dicari banyak orang itu. Benda itu masih berbentuk jamur, seperti payung kecil, sebesar telapak tangan. Warnanya kehitaman dan ketika ia minciumnya, baunya harum akan tetapi aneh karena belum pernah ia mencium keharuman seperti itu. Sebagai seorang yang ahli dalam soal racun, dan bau benda itu Maya Dewi mengerti bahwa benda itu tidak mengandung racun, akan tetapi mengandung unsur panas yang dapat ia rasakan dari mi lalui penciumannya. Sementara itu Bagus Sajiwo mengamati kitab daun lontar itu. Masih baik dan utuh, tulisannya dalam bahasa Jawa kuno juga jelas. Ternyata kitab itu bernama Kitab Aji Sari Bantala. Di dalamnya terdapat gambar-gambar pria dan wanita dalam berbagai kedudukan pasangan kuda-kuda dan gerakan silat yang aneh. Semua itu disertai keterangan tulisan yang jelas sekali. Bagus Sajiwo menjat igirang bukan main karena mi mandang secara sekilas saja. Taulah dia bahwa kitab itu mengandung pelajaran ilmu silat yang amat tinggi. Bagus, apakah isi kitab itu tanya Maya Dewi kepada Bagus Sajiwo? Bagus Sajiwo menyerahkan kitab itu kepada Maya Dewi, dan Maya Dewi sebaliknya menyerahkan jamur kering kepada Bagus Sajiwo. Ketika mi lihat isi kitab itu, Maya Dewi menjadi igirang bukan main. Melihat gambar-gambar yang terdapat dalam kitab itu saja taulah ia bahwa kitab itu mengandung pelajaran ilmu kanuragan. Akan tetapi ia tidak begitu mengerti akan maksud tulisannya. Bagus Sajiwo yang mengamati jamur di tangannya itu juga dapat merasakan bahwa yang dipegangnya adalah benda yang mi miliki khasiat yang amat hebat. Bagus bagaimana bunyi tulisan dalam kitab ini? Ini merupakan pelajaran ilmu silat, bukan? Dan gambarnya ada dua orang, seorang pria dan seorang wanita. Bagaimana bunyinya? Tolong jelaskan, aku merasa sulit mi baca tulisan kuno ini. Bagus Sajiwo tertawa gembira. Haha, Dewi. Sungguh kita beruntung sekali. Kitab itu adalah kitab yang mengandung pelajaran Aji Sari Bantala dan Aji Kesaktian itu hebat bukan main. Memang Aji On itu digubah oleh pembuatnya untuk seorang pria dan pasangannya, seorang wanita. Ah, aku beruntung sekali kalau begitu. Bagus. Kita dapat mi latih ilmu dari kitab itu di sini agar tidak sampai ketahuan orang lain. Dan jamur itu, aku yakin benar-benar jamur Dwi Pasudi yang dicari semua orang. Kita makan saja jamur itu, bagus. Aku yakin khasiatnya untuk kita tentu luar biasa, akan tetapi kita tidak boleh sembrono, Dewi. Bagaimana kalau jamur yang ratusan tahun umurnya itu mengandung racun tidakkah? Bagus. Aku yakin tidak mengandung racun, melainkan mengandung khasiat yang luar biasa. Engkau tahu bahwa aku adalah seorang yang ahli tentang racun, bukan? Jamur ini tidak beracun, akan tetapi berhasiat luar biasa. Mari, mari kita makan, akan tetapi jamur ini kering dan keras seperti batu karang. Bagaimana dapat enak dimakan? Aku tahu. Bagus. Untuk mengembalikannya menjadi lunak, jamur ini harus direndam air selama satu malam. Maya Dewi lalu sibuk membersihkan bagian lantai batu karang yang cekung dan mengambil air dari air muara yang masuk ke ruangan itu, mengisi cekungan yang cukup lebar itu dengan air lalu memasukkan jamur kering itu ke dalamnya. Kita tunggu sampai semalam, bagus. Aku yakin jamur ini akan menjat ilunak dan dapat kita makan, arh, Dewi, hari agaknya mulai menjelang sore. Cuaca di sini mulai gelap dan kita belum menemukan jalan untuk mi manjat ke atas seru bagus sajiwo. Kita tidak akan naik dulu, bagus. Biar kita lewatkan malam ini di sini dan mungkin akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Eh, apa maksudmu tenanglah, bagus. Mana ketenanganmu yang biasa itu? Dengar, malam ini kita tinggal di sini dan mengasuh sambil mi biarkan jamur ini terendam air sampai lunak. Besok pagi kita makan jamur ini. Kemudian, engkau boleh mencari jalan keluar dengan mi manjat dinding tebing untuk mi beli pakaian pengganti dan bahan makanan, kemudian engkau kembali laik ke sini. Kita tinggal di sini mi impelajari ilmu dari kitab sari bantala, inti bumi, sampai dapat menguasainya, baru kita berdua akan keluar dari tempat ini. Wah, untuk apa kita bersusah payah dan tinggal di perut bukit seperti ini berlama-lama bagus sajiwo berusaha menatap dengan tajam penuh selidik wajah maya Dewi dalam cuaca yang mulai remang-remang itu. Dewi, apakah engkau memiliki pamrih menguasai ilmu yang hebat agar dapat menjagoi lagi di dunia ramai maya Dewi menghela nafas? Bagus, kenapa engkau masih juga meragukan aku? Aku hanya ingin agar engkau tidak menjati seorang laki-laki yang menjilat kembali ludah yang sudah kau keluarkan. Eh, apa maksudmu dengan kata-kata itu lupakah engkau akan janjimu, akan sumpahmu ketika engkau akan mengambil jamur dan kitab ini? Engkau bersumpah kepada Gusti Allah bahwa engkau akan mempergunakan pusaka ini demi membelah kebenaran dan keadilan, menentang kejahatan. Benarkah itu atau engkau sudah lupa tentu saja aku tidak lupa? Nah, lalu bagaimana engkau akan dapat mempergunakan pusaka ini, yaitu jamur dan kitab ini? Kalau engkau tidak makan jamurnya dan tidak mempelajari kitab ini, sampai engkau menguasai betul ilmu yang dikandungnya? Nah, jawablah. Apakah tidak berarti engkau mengingkari janji atau sumpahmu sendiri kalau engkau tidak makan jamur dan mempelajari kitab ini? Bagus saja jiwa menghela nafas panjang. Tentu saja aku akan memenuhi sumpahku, akan tetapi tidak harus tinggal di tempat ini berlama-lama, Dewi. Kita dapat melaksanakan sumpah itu di atas bumi sana, bukan di sini, akan tetapi aku mau mempelajarinya di sini, bagus. Ingat, ketika bersumpah engkau menyebut nama kita berdua, berarti aku pun ikut bersumpah. Aku tidak ingin terganggu orang-orang jahat itu pada saat mempelajari kitab Sari Bantala ini. Sudahlah, bagus. Engkau yang pernah menemani aku tinggal di perut bukit Keluung yang panas sampai lama, kemudian di puncak gunung Wilis yang amat dingin. Apakah kini engkau tidak mau menemani aku berlatih ilmu Sari Bantala di tempat ini? Bagus saja jiwa tersenyum dan ia pun mengalah. Yah, baiklah kalau kehendakmu begitu. Aku tidak dapat berbantahan denganmu, Dewi. Maya Dewi Mi megang tangan kanan Bagus saja dan mengikuti dorongan hatinya yang penuh kasih dan merasa bahagia, ia menciumi tangan pemuda itu. Terima kasih, Bagus. Aku tahu engkau memang amat baik, terlalu baik kepada aku. Aku rela mati untukmu, Bagus. Hus, siapa mau bicara tentang mati di tempat seperti ini? Nah, cuaca semakin gelap. Lebih baik kita mencari dan Mi persiapkan tempat untuk mengasuh dan tidur. Kalau sudah gelap kita tidak akan mampu Mi lakukan apa-apa, Maya Dewi lalu Mi milih dan Mi bersihkan lantai batu yang agak halus dan datar. Malam pun tiba dan dengan perut kosong mereka lalu duduk tepekur, kemudian setelah mengantuk, mereka tidur di atas lantai yang cukup dingin. Pada keesokan harinya, pagi-pagi setelah membersihkan tubuh dan muka dengan air muara yang masuk ke ruangan itu, Maya Dewi dan Bagus saja sudah duduk berhadapan. Jamur yang telah direnda M semalam ternyata telah lunak dan berada di depan mereka, dipegang oleh Maya Dewi dengan kedua tangannya. Sinar matahari pagi hanya mendatangkan penerangan yang lemah di tempat itu, namun cukup jelas bagi Mirka. Kita harus makan jamur ini sekarang, kata Maya Dewi sambil menarik jamur itu menjadi dua potong. Melihat sinar matahari Bagus saja tampak meragu, Maya Dewi berkata, Bagus, kau lihat, aku akan makan lebih dulu sehingga kalau terjadi sesuatu yang tidak baik, biarlah aku yang mengalaminya, Maya, jangan. Biar aku dulu Bagus sajiwa mencegah akan tetapi Maya Dewi sudah dengan cepat mulai mie masukkan jamur itu ke dala emulut dan menggiginya lalu mengunyahnya. Wah, sedap sekali, Bagus katanya dan benar-benar ia kelihatan menikmati makanan itu. Sebentar saja, separuh jamur itu telah lenyap ke dalam perutnya. Bagus sajiwa hendak makan bagiannya, akan tetapi Maya Dewi cepat mie megang lengannya. Jangan dimakan dulu, Bagus kenapa? Engkau tidak merasakan sesuatu yang buruk, Dewi tanya Bagus khawatir. Maya Dewi menggelengkan kepalanya. Tidak, atau lebih tepat lagi, belum. Karena itu, tunggulah sebentar, kita lihat dulu apa akibatnya dengan aku yang telah mie makannya, Bagus sajiwa merasa terharu. Wanita ini benar-benar mengorbankan dirinya sendiri untuk mencoba terlebih dulu agar kalau akibatnya menjelakakan, ialah yang akan mengalami, bukan Bagus sajiwa. Tiba-tiba terasa hawa udara di situ menjatih panas dan Bagus sajiwa melihat dengan metu, terbelalak betapa wap mengepul dari tubuh Maya Dewi dan seluruh tubuh wanita itu berkeringat. Akan tetapi anehnya, Maya Dewi tersenyum dan tidak tampak kepanasan. Dewi, apakah engkau merasa panas Maya Dewi menggeleng kepalanya? Hanya terasa hangat dan nyaman, Bagus tiba-tiba terdengar suara berkerotokan di seluruh tubuh wanita itu, seolah-olah semua buku dan sambungan tulangnya bergerak. Maya Dewi bangkit dari duduknya dan tubuhnya terhuyung. Bagus sajiwa cepat mi megang lengannya, akan tetapi Maya Dewi mengibaskan dan akibatnya, tubuh Bagus sajiwa terlempar. Dari kibasan lengan itu timbul tenaga yang amat dasyat. Bagus sajiwa cepat berjungkir balik dan mi buat salto sampai lima kali, baru dia dapat turun dan berdiri tegak. Sepotong jamur tadi masih berada dalam genggaman tangannya. Dia mi mandang ke arah Maya Dewi yang terhuyung ke dinding. Seperti orang maboka, Maya Dewi menggunakan tangan kiri untuk menahan tubuhnya pada dinding karang. Berak batu dinding karang yang menonjol itu hancur terkena sentuhan jari-jari tangannya. Dewi cepat duduk bersilah dan atur pemapasan teriak Bagus sajiwa. Suara pemuda itu agaknya dapat menembus kepeningan yang menyerang kepala Maya Dewi. Mendengar suara pemuda itu, dalam keadaan seperti mabok itu pun Maya Dewi menaati dengan patuh. Ia lalu duduk dan bersilah, berdiam diri menghentikan semua ulah hati akal pikiran, mengheningkan cipta sehingga dirinya kosong sama sekali tidak mengandung kehendak apapun dan pikiran apapun. Hawa yang tadi meliar dalam tubuhnya dan menimbulkan tenaga dasyat itu seperti mengendap dan menetap di pusarnya yang terasa hangat nyaman. Bagus sajiwa menghampiri dan mimer iksa keadaan tubuh Maya Dewi. Tidakkah ada kelainan, tidak ada tanda-tanda bahwa Maya Dewi keracunan. Setelah merasa tenang, Maya Dewi membuka mati mandang bagus sajiwa dan tersenyum. Engkau tidak merasakan sesuatu yang tidak enak atau nyeri pada tubuhmu tanya bagus sajiwa. Sama sekali tidak, bagus, bahkan rasanya hangat nyaman. Ada hawa yang tadi meliar dalam tubuhku, akan tetapi sekarang sudah dapat ku kuasai dan berdiam di dalam pusar. Bagus, ini adalah tenaga sakti yang amat hebat, yang aku yakin datang karena khasiat jamur itu. Karena itu, makanlah jamurmu agar engkau dapat merasakan juga dan dapat mimbing-mbingku untuk kau menguasai tenaga dasyat itu. Setelah melihat bahwa Maya Dewi benar-benar sehat dan tidak keracunan, hati bagus sajiwa menjadi lega. Mendengar desakan Maya Dewi, dia pun segera makan jamur bagiannya. Benar kata Maya Dewi tadi. Rasa jamur itu cukup enak, baunya harum. Dia makan jamur itu sampai habis, lalu dia duduk bersilah di depan Maya Dewi karena dia dapat menduga bahwa sebentar lagi khasiat jamur itu akan bekerja dan dia harus siap menguasai hawa sakti yang dasyat dan liar itu kalau menguasai dirinya. Dia tidak menanti lama tubuhnya mulai terasa hangat dan tubuhnya mulai mengeluarkan uap panas. Benar saja, ada tenaga sakti yang bergerak-gerak dari dalam perutnya menjalar ke seluruh tubuhnya dan ketika kami masuki bagian kepalanya dia merasa pening seperti orang maboka. Cepat bagus sajiwa mengerahkan tenaga dalamnya menyambut dan menguasai tenaga sakti liar itu. Rasanya seperti menunggang seekor kuda liar yang melompat-lompat dan meronta-ronta. Akan tetapi perlahan-lahan dia yang terus mengikuti gerakan tenaga sakti itu seperti dapat mengenal ulahnya dan dapat menyesuaikan diri sehingga dia dapat menguasainya. Maya Dewi sejak tadi memperhatikan bagus sajiwa yang duduk bersailah sambil nimejamkan kedua matanya. Kini mi lihat pemuda itu mi buka mata. Ia bertanya. Bagaimana, bagus Dewi, sekarang biarkan tenaga sakti itu keluar dari pusar dan ikuti saja seperti engkau menunggang seekor kuda liar. Perhatikan ulah geraknya sehingga engkau dapat mengenal benar mulai dapat menyesuaikan diri dan mengendalikannya. Mari, coba, jangan ragu dan takut, Maya Dewi menurut. Begitu tenaga itu lepas dan menjalar ke seluruh tubuh, tubuhnya bergoyang-goyang, termasuk kepalanya. Tenang, ikuti saja, perhatikan gerak-geriknya dan engkau akan mengenalnya dan dapat mengendalikannya, kata bagus sajiwa. Maya Dewi mengikuti petunjuk bagus sajiwa. Akan tetapi karena pada dasarnya ia tidak sekuat bagus sajiwa yang dalam waktu singkat dapat menguasai dan mengendalikan tenaga sakti itu, Maya Dewi membutuhkan waktu agak lama, ia harus sabar dan perlahan-lahan mencoba untuk menguasai tenaga liar itu. Latihlah terus, Dewi. Aku hendak naik ke atas dan mencari pakaian dan bahan makanan, kata bagus sajiwa. Maya Dewi mengangguk. Ambil perhiasanku, dibalik ikat pinggang ini, katanya tanpa berhenti melatih diri menguasai tenaga sakti yang liar itu. Maklum bahwa kalau Maya Dewi menghentikan latihannya, tenaga sakti itu akan meliar dan mengamuk seperti tadi, bagus sajiwa menghilangkan rasa rikuh dan dia mengambil sebuah kantung merah kecil dari balik ikat pinggang Maya Dewi. Kantung merah kecil itu berisi beberapa potong perhiasan yang mahal harganya. Dia mengambil sebuah gelang emas lalu mengembalikan kantung merah itu kebalik ikat pinggang Maya Dewi. Gelang itu disimpannya. Aku pergi, Dewi, katanya dan dia lalu mi manjat tebing yang kemarin telah dipilihnya. Bagus sajiwa terperanjat dan terheran ketika mendapat kenyataan betapa mudahnya dia mi manjat ke atas, bagaikan seekor cecak mi manjat dinding saja. Dia merasakan betul bahwa tenaga saktinya bertambah, berlipat ganda dibandingkan biasanya. Tubuhnya dapat dibuatnya ringan sekali sehingga dia dapat bergerak cepat memanjat ke atas dan jari-jari dan telapak tangannya memiliki daya melekat pada dinding batu karang. Dia yakin bahwa dalam keadaan biasa, tak mungkin dia dapat memanjat semudah dan secepat itu. Tentu saja dia menjati girang sekali dan dia pun mengerti bahwa ini tentulah daya yang ampuh dari khasiat jamur ajaib itu. Tentu saja dia merasa girang sekali, terutama girang karena Maya Dewi juga mendapatkan tenaga sakti yang ajaib itu. Kini wanita itu tentu menjati sakti mandraguna, jauh lebih sakti dan pada dulu ketika ia masih menjati seorang datuk sesat. Apalagi kalau mereka berdua sudah mie MPL ajari kitab yang mereka temukan, yaitu kitab yang mengandung Aji Sari Bantala. Akan tetapi dia harus lebih tekun pula berusaha membelokan jalan hidup Maya Dewi, ke jalan yang lurus, jalan kebenaran dan kebajikan. Dengan bekal gelang emas yang mahal harganya itu, mudah saja bagi bagus sajiwa untuk mie membeli beberapa potong pakaian lengkap untuk dia dan Maya Dewi. Juga ia membeli beras, bumbu-bumbu dan bahan makanan lain. Untuk semua belanjaannya ini, harga gelang itu masih lebih banyak sehingga dia membawa pula uang kembalinya. Tidak lupa dia membeli perabot untuk mie masak dan ketika menuruni tebing, semua itu dimasukkan dalam sebuah karung besar yang dipanggulnya. Tidak lupa dia membawa pula alat pembuat api dan sebatang kayu besar untuk dibuat kayu bakar. Hari telah siang ketika dia merayap turun melalui tebing itu, dari lereng bukit kapur. Dari atas hanya tampak celah-celah batu dan keadaan di bawah tidak tampak karena terhalang batu, maka tidak mungkin ada orang menduga bahwa di bawah sana terdapat ruangan luas di mana terdapat terowongan di bawah permukaan air menuju ke muara. Ketika akhirnya Bagus Sajiwo tiba di ruangan itu, dia mie lihat Maya Dewi sudah menanti dan mie mandang kepadanya dengan senyum manis dan matu bersinar, wajah berseri. Wah, engkau mie membawa barang begitu banyak dan dapat menuruni tebing demikian cepatnya. Engkau hebat sekali, bagus bagaimana denganmu, Dewi? Apakah engkau sudah dapat menguasai tenaga sakti dari jamur Dewi Pasudi itu sudah? Bagus. Bahkan aku sudah berlatih dengan tenaga itu, kata Maya Dewi sambil mie membantu Bagus Sajiwo menurunkan barang-barang belanjaannya. Mari kau lihat Maya Dewi menghampiri tepi air muara yang masuk ke ruangan itu dan ia menggerakkan kedua tangannya mendorong ke arah air. Air itu segera bergelombang seolah didorong angin atau tenaga yang amat kuat. Bagus Sajiwo mengangguk-angguk. Bagus sekali, Dewi. Aku tadi pun sudah mie membuktikannya sendiri. Kita benar-benar menerima anugerah Gusti Allah, mendapatkan tenaga sakti yang luar biasa. Aku dapat mie manjat tebing itu dengan amat mudahnya. Mereka berdua menjaki girang dan Bagus Sajiwo mengajak Maya Dewi untuk berlutut dan berdoa kepada Gusti Allah, mengaturkan terima kasih atas berkahnya yang berlimpahan. Setelah itu, mereka mulai sibuk mie buat api dan hendak menanak beras. Maya Dewi girang bahwa Bagus Sajiwo tidak lupa mie membeli bumbu-bumbu, juga beberapa macam sayuran. Sayang aku tidak bisa menemukan orang menjual daging segar, maka aku hanya membeli daging kering yang di asin, kata Bagus Sajiwo. Mengapa repot? Di sini banyak terdapat ikan. Tadi aku mie lihat ikan-ikan lele dan baderi yang cukup besar berenang di air. Biar aku tangkap beberapa ekor kata Maya Dewi dan seperti seorang anak kecil yang bergembira, ia berlari-lari. Menuju ke tepi sungai Dala M perut bukit itu. Akan tetapi ia menahan jeritnya karena ketika mie lompat dan berlari, lompatannya amat jauh dan larinya seperti angin. Demikian ringan rasa tubuhnya. Hati-hati, Dewi. Jangan tergesa-gesa kata Bagus Sajiwo sambil tertawa. Jangan tergesa-gesa kata Bagus Sajiwo. 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 Jangan tergesa-gesa kata Bagus Sajiwo.